Tiga penyanyi ajang pencarian bakat dengan penghargaan paling banyak. Ada yang tahu? Yuk kita bahas hari ini. Yang ketiga ada Lyodra. Lyodra Gintin telah menerima berbagai penghargaan di bidang musik. Lyodra debut sebagai penyanyi anak-anak di bawah naungan Goods Records pada tahun 2015 yang kemudian merilis single solo perdana penjudul Dear Dream yang berhasil membawanya meraih penghargaan artis solo perempuan anak-anak terbaik dalam anugerah musik Indonesia pada tahun 2017. Dan di kedua ada Patin. Patin Sikia Lubis yang lahir di Jakarta lebih kenal dengan Patin Sikia atau Patin adalah seorang penyanyi berkebangga se-Indonesia yang merupakan juara ajang pencarian bahkan ekspektor Indonesia musim pertama. Setelah menjuari ajang tersebut, Patin mengeluarkan debut single Akum Milisitya yang langsung menempati posisi 1 di chart iTunes Indonesia. Untuk total penghargaan, Patin Sikia Lubis telah mengumpulkan 30 piala. Dan yang pertama adalah Sikia Jorah. Penyanyi perempuan yang dijuluki di Padang Nut Melenial Asal Indonesia ini telah menerima berbagai penghargaan dalam karir musiknya. Ia mulai sejak tahun 2014 pasca menjuari dan kemudian akademi musim pertama. Sikia Esti telah menerima 70 penghargaan dari